Intro Bangsa Arusantara Sakti Selamat pagi dari Bumi Kaswari Halo Sobat Manir, senang sekali Saya Serda Manir Randi Chandra Kirana Dapet kembali menjumpai Anda Dalam program Lintas Pasmar 3 Diputan informasi terkini seputar Pasmar 3 Kali ini Lintas Pasmar 3 pada edisi ke-52 Bulan Mei tahun 2024 Menyajikan informasi jajaran Pasmar 3 Simak dan saksikan liputannya Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024 6 tahun sudah pengabdian Pasmar 3 Menjaga kedaulatan NKRI di wilayah Indonesia bagian timur Untuk itu sebagai wujud rasa syukur Atas nikmat Tuhan Komandan Pasmar 3 Memimpin langsung istigosa dan doa bersama Di Masjid Al-Mukmin Pasmar 3 Kota Sorong, Papua Barat Daya Istigosa dan doa bersama sebagai rangkaian kegiatan Jelang HUT Pasmar 3 Yang jatuh pada tanggal 11 Mei tahun 2024 ini Juga digelar secara serentak di seluruh jajaran Pasmar 3 Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 Dari bawah Laut Besge Jayapura Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 10 Jayapura Pasmar 3 Beserta prajurit mengucapkan dirgahayu ke-6 Pasmar 3 Yang dilaksanakan di bawah Laut Besge Jayapura Utara Kota Jayapura, Papua Selain dalam hari ulang tahun ke-6 Pasmar 3 Tetapi juga bertujuan untuk menunjukkan Betapa luasnya Laut Nusantara Dengan berjuta kekayaan di dalamnya Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024 Tampil membanggakan atlet kickboxing Pasmar 3 Kembali meraih dua medali perak Dalam kejuaraan tatami kickboxing Madiun Open tahun 2024 Di gedung olahraga tenis Madiun, Jawa Timur Komandan Pasmar 3 menyampaikan ucapan selamat Dan rasa bangga kepada atlet kickboxing Pasmar 3 Atas keberhasilannya meraih prestasi yang membanggakan Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024 Puncak peringatan hat ke-6 Pasmar 3 tahun 2024 Digelar dalam bentuk olahraga bersama TNI Polri Forkopimda dan mitra kerja di lapangan Apel Mako Pasmar 3 Kota Sorong, Papua Barat Daya 6 tahun pengabdian Pasmar 3 di tanah Papua ini Mengusung tema Pasmar 3 yang prima terus melaju Untuk Indonesia maju dengan tujuan Untuk meningkatkan sinergitas TNI Polri Beserta Forkopimda sehingga diharapkan ke depannya Mampu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024 Dalam rangka hardikal ke-78 tahun 2024 Lantamal 11 Merauke menyelenggarakan kegiatan Lomba mewarnai alutsista TNI AL bertempat di gedung Frans Kasiepo Lantamal 11 Merauke, Papua Selatan Lomba mewarnai alutsista TNI AL yang digelar secara serentak Di jajaran TNI AL se-Indonesia memecahkan rekor muri Dengan total lebih dari 1.600 peserta Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024 Sambut HUT ke-61 Kodam 17 Cendrawasi Personel Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 10 Jayapura Pasmar 3 Mengikuti kegiatan karya bakti bersih Pasar Yuteva bersama TNI Polri Dan masyarakat bertempat di Pasar Yuteva Kota Jayapura, Papua Kegiatan tersebut mengusung tema manunggal Mewujudkan damai di Papua Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024 Dalam rangka menguji kemampuan fisik prajurit Menkav 3 Marinir melaksanakan cross country Bertempat di sekitaran kesatrian marinir Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya Dalam pelaksanaan cross country ini Bertujuan untuk menguji kemampuan fisik prajurit Kakatua Raja Sakti Dengan melewati rintangan tanjakan Dan juga harus menempuh jarak yang telah ditentukan Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 Pasmar 3 menggelar pencanangan Kampung Bahari Nusantar Bertempat di kampung Yevlio, Kabupaten Sorong Papua Barat Daya Pencanangan KBN ini Memprioritaskan 5 klaster pengembangan Meliputi pendidikan kesehatan ekonomi pariwisata Dan pertahanan yang merupakan Salah satu program TNI Angkatan Laut Untuk membantu pemerintah daerah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Guna pemberdayaan potensi maritim Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 Dalam rangka mempertajam kemampuan tempur Prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 10 Jayapura Pasmar 3 Melaksanakan latihan menembak reaksi Yang bertempat di lapangan tembak Lantamal 10 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Papua Latihan menembak khususnya menembak reaksi Merupakan program latihan bagi prajurit Yon Marhanlan 10 Jayapura Untuk terus meningkatkan dan mempertajam kemampuan di bidang menembak Senin tanggal 21 Mei tahun 2024 Guna antisipasi maraknya penyalahgunaan handphone Oleh prajurit staff intelijen jajaran Pasmar 3 Melaksanakan sidak inspeksi mendadak HP prajurit tidur dalam Pasmar 3 Pelaksanaan pengecekan tersebut bertujuan untuk menjaga terjadinya pelanggaran Yang dapat mencoreng nama baik satuan maupun merugikan diri sendiri Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 Komandan Pasmar 3 menerima kunjungan kerja Wakil Inspektur Jenderal TNI Beserta rombongan di Mako Pasmar 3 Kota Sorong, Papua Barat Daya Adapun kedatangan wirejen TNI ini bertujuan untuk melaksanakan Pemantauan kegiatan operasi di satuan TNI wilayah Sorong Meliputi Koarmada 3 Korem 1, 8, 1 PVT Lantamat 14 dan Pasmar 3 Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024 Dalam rangka cegah dini penyalahgunaan telepon seluler Prajurit Yon Marhanlan 14 Sorong Di sidak sintel Yon Marhanlan 14 Kota Sorong, Papua Barat Daya Guna cegah dini penyalahgunaan telepon seluler Yang berdampak negatif kepada Prajurit Sintel Yon Marhanlan 14 Bersama para perwira melaksanakan sidak telepon seluler Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024 Komandan Pasmar 3 memimpin briefing latihan peratugas pengamanan Pulau-pulau terluar wilayah timur Di lapangan APL Mako menbampur 3 marinir Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya Latihan peratugas yang digelar sejak tanggal 20 Mei tahun 2024 Adalah suatu tahapan yang harus dilakukan oleh satuan Yang akan melaksanakan tugas operasi Dengan tujuan membekali kemampuan yang dibutuhkan Sesuai dengan apa yang akan dihadapi di medan tugas Demikian program Melintas Pasmar 3 Saya, Serda Marnir Randi Chandra Kirana Dari Yon Marhanlan 14 Sorong melaporkan Gembira desatuan, gembira di rumah Serta gembira menonokkan hasil latihan Raksa Anusantara Sakti Jalesu, Bu Yemca, Jaya Mai Jalesu, Bepa, Jaya Mai Jaya Mai